Selama libur lebaran, Dinas Perhubungan Tabalong mengoperasikan 4 unit angkutan kota dari total 23 unit yang dimiliki. Masing-masing angkut tersebut melayani Traik Maburai Tanjung, Mabuun Nurumpudak, Tantaka Park, serta Barunakwayal. Setiap harinya angkutan gratis tersebut akan melayani masyarakat mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Tabalong, Imam Pahru Lazi mengatakan setiap harinya ada 11 petugas yang disediakan untuk kelanjaran operasional angkut tersebut. Yang terdiri dari 8 orang sopir, 1 orang mekanik, 1 orang pengawas, serta 1 orang petugas administrasi. Kemudian untuk yang dalam kota, mereka sudah non-stop semua. Berjalan sebagaimana lainnya, jadi mereka tidak ikut libat, tidak ikut libur, tidak ikut cuti dan sebagainya. Imam menambahkan seluruh angkutan kota tersebut nantinya akan sementara berhenti beroperasi, mulai dari hari H lebaran hingga hari H plus 2 lebaran. Selain angkutan kota, Dinas Perhubungan Tabalong juga menyediakan 2 unit angkutan pedesaan atau damri yang ditempatkan di terminal Mabuun. Muhammad Rais, Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.